Putri kecantikan Honduras ditemukan tewas setelah hilang selama sepekan. Polisi meringkus kekasih korban yang mengaku telah membunuhnya. Setelah sepekan hilang, Putri Kontes Kecantikan Honduras Maria Jose Alvarado dan kakaknya Sofia ditemukan polisi tewas terkubur di dekat sungai. Menurut polisi, Maria dan kakaknya diduga tewas akibat tembakan senjata api. Di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan senjata api dan kendaraan yang digunakan Maria terakhir kali. Selasa malam waktu Honduras, polisi akhirnya menangkap tersangka pembunuhan Putri Honduras. Plutarco Ruiz, kekasih Maria, mengaku telah membunuh Maria dan kakaknya. Ia dibantu rekannya, Aris Maldonado. Se logró dar con la captura del señor Plutarco Antonio Ruiz Rodríguez, como también el ciudadano Maldonado, Aris Valentín Maldonado, en donde se viene a fortalecer la investigación sobre estas personas, tanto la policía de investigación criminal, como también la fiscalía del Ministerio Público, que es lo que estamos abondando para poder dar y esclarecer este caso que tiene conmovido a la sociedad Hondureña como también a la comunidad internacional. Maria, Jose Alvarado, dan kakaknya hilang sejak 13 November lalu setelah menghadiri sebuah pesta di Santa Barbara sebelum akhirnya ditemukan tewas. April lalu, Maria dinobatkan menjadi Putri Honduras. Ia menyingkirkan 18 kontestan. Rencananya, Maria akan ikut serta dalam kontes Miss World yang digelar di London, Inggris.